Pada urusan saya, perusahaan koalisi telah mulai menciptakan target militer untuk mengganggu kemampuan Saddam Hussein untuk menjaga perang. Presiden Amerika Serikat, George Bush, memerintahkan Irak di Bombardir 20 Maret 2003. Serangan menarget pemimpin Irak, Saddam Hussein. Alih-alih mengenai Saddam, serangan malah bikin warga Irak di Doura, daerah pinggiran selatan, terluka dan tewas. AS tak sendirian. Ia mengajak sekutunya Inggris, Polandia, dan Australia dalam serangan. Total ada 160 ribu tentara koalisi yang diterjunkan dalam operasi bertajuk pembebasan Irak ini. Mengapa AS membidik Saddam Hussein dan ngotot menyerang Irak? Semua bermula dari sini. Serangan 9-11 menghancurkan dua menara kembar World Trade Center di AS pada 11 September 2001. Serangan ini melibatkan empat pesawat komersial yang dibajak teroris dan bikin 2.996 nyawa melayang. AS menuding kelompok teroris Al-Qaeda yang menjadi dalam aksi. Dalam hal ini, AS mengklaim jika Saddam Hussein adalah salah satu pihak yang mendukung Al-Qaeda. Klaim keterlibatan Saddam dengan Al-Qaeda ini yang lantas bikin AS menggebu-gebu untuk mengakhiri dukungan Saddam terhadap terorisme. Insiden 9-11 memang menaikkan kemarahan AS dan negara-negara barat kepada kelompok teroris. Masalahnya, negara timur tengah terkena imbas sentimen dan paranoia, termasuk Irak. Intelijen AS lantas menguliti Irak yang kebetulan ada dalam kepemimpinan totaliter Saddam Hussein. Laporan intelijen soal Irak itu berjudul A Decade of Flies and the Seed. Dari sinilah petaka dimulai. Dalam laporan itu, AS menyebut bahwa Irak memiliki senjata pembunuh massal. Dunia harus bergerak dan Irak harus dihukum. Kira-kira seperti itu sikap AS. Laporan itu diamini sekutu AS seperti Inggris lewat PM Tony Blair. Dalam pidatonya pada September 2002, Blair bahkan menyebut intelijen Inggris telah menemukan gudang senjata kepunyaan Irak yang dapat menghancurkan dunia dalam 45 menit. AS dan Inggris selalu bersekongkol menyusun propaganda, mencari sekutu, dan merencanakan serangan besar-besaran ke Irak. Untuk memuluskan aksinya, Bush bikin retorika bahwa serangan ini adalah upaya AS membebaskan rakyat Irak. Itulah mengapa yang menamai serangan dengan operasi pembebasan Irak. Sekilas tujuan ini terkesan mulia sampai akhirnya semua terendus sebagai omong kosong. Oke, sebelum sampai ke sana, mari kita tengok lagi bagaimana perang meletus. 18 Maret 2003, Bush memberi Saddam Hussein waktu 48 jam untuk menyerahkan kekuasaan dan pergi dari Irak. Kalau tidak, Irak mesti siap berperang. Saddam Hussein dengan cepat menolak ultimatum tersebut dan justru mengobarkan api perlawanan. 20 Maret 2003, Irak resmi menjadi medan tempur. Pertempuran berlangsung selama 20 hari. Setidaknya 270 ribu warga Irak tewas dan jutaan lain terluka. Sementara itu, sebanyak 4.500 tentara AS terbunuh. Hampir seluruh fasilitas dan infrastruktur Irak hancur, termasuk pusat-pusat peradaban Islam. Kehancuran juga terjadi pada diri Saddam Hussein. 9 April 2003, pasukan AS berhasil merebut Baghdad. Patung Saddam yang menjadi simbol kebesarannya digulingkan. Momon bersejarah ini menjadi simbol kemenangan AS yang membuat Bush bilang bahwa misinya telah selesai. Pada 1 Mei 2003, Bush mengakhiri operasi tempur besar di Irak. Kekuasaan Saddam memang dilucuti, tapi ia berhasil kabur. 13 Desember 2003, Saddam ditangkap di sebuah banker bawah tanah di Akdal, dekat kota Tikrit. Ia lalu dimasukkan ke penjara sambil menunggu diadili oleh pengadilan tinggi Irak. Tiga tahun berselang, tepatnya 5 November 2006, Saddam didakwa atas tuduhan pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Ia dieksekusi mati di Tiang Gantung pada 30 Desember 2006. Kematian Saddam disambut meriah oleh warga Irak yang mendukung invasi dan penggulingannya. Ini sebab terlepas dari AS yang menjadikannya bulan-bulanan perang, Saddam dikenal sebagai pemimpin diktator Irak. Pembangkang di bawah kepemimpinannya kerap dipenjara, disiksa, hingga dieksekusi. Tumbangnya Saddam dianggap jadi angin segar buat warga Irak. Apalagi mereka telah dijanjikan kebebasan oleh Paman Sam. Namun, janji tinggal janji. Kejatuhan Saddam adalah satu hal. Kondisi warga Irak yang masih pelik adalah hal lain. Keberadaan senjata pemusnah masal yang sejak awal digaungkan AS tak kunjung ditemukan hingga kini. Sejumlah laporan investigasi menyimpulkan senjata pembunuh masal Irak hanyalah hoax. Tak ada bukti kuat yang dijumpai. Salah satu laporan bahkan datang dari otoritas AS sendiri, National Intelligence Estimate. Ada tiga tuduhan soal kepemilikan senjata oleh Irak. Senjata nuklir, biologis, dan kimia. Pertama, mengenai senjata nuklir. Irak dibilang memiliki tabung pengayaan uranium yang dipakai untuk membuat senjata nuklir. Namun, Departemen Energi AS membantah klaim tersebut dan bilang tabung-tabung itu dipakai untuk membuat roket artileri. Kedua, soal senjata biologis yang diklaim sudah dikembangkan Irak sejak akhir 1990-an. Laporan NEA bilang sejumlah badan intelijen AS tak meyakini klaim tersebut. Ketiga, terkait tuduhan 500 metrik ton senjata kimia milik Irak yang juga dibantah NEA. Pasalnya, tidak ditemukan adanya proses produksi terkait senjata kimia tersebut. Sayang, kebenaran yang muncul dari laporan NEA ini datang terlambat. Presiden Bush dianggap bodoh dan ceroboh dalam menerima informasi dari para intelijennya. Ia juga dinilai sudah biasa sejak awal karena langsung mengkambing hitamkan Saddam Hussein terkait insiden 9-11. Langkah bus dibalik narasinya melibas terorisme dengan berperang sudah dikritik dan pertentangan sejak awal. Analisis mulai bermunculan. Salah satunya datang dari John S. Davild, profesor ilmu politik di Universitas Negeri Georgia. Dalam tulisannya, ia berkata bahwa senjata pemusnah massal cuma akal-akalan AS untuk menjatuhkan kekuasaan Saddam dan menguasai sumber daya alam Irak, khususnya minyak bumi. Kini, sudah 20 tahun berlalu, invasi yang berakhir 1 Mei 2003 itu menyisakan banyak persoalan baru. Sekitar 400 ribu pasukan militer Irak yang dibubarkan AS bikin mereka saling aduk kekuatan. Akibatnya, berbagai kelompok militan bermunculan dan saling bertempur. Hingga terjadilah perang saudara dan kekerasan di mana-mana. Serangan ini juga bikin sentimen anti-barat meningkat dengan lahirnya ISIS yang menjadikan AS beserta sekutu sebagai target utama. Dari sisi politik tak kalah kusut. Pasca invasi, demokrasi di Irak jadi kian menantang. Pada 2023, demokrasi di Irak dapat penilaian tidak bebas. Dan, meski saat ini Irak memiliki konstitusi, parlemen, dan pemilu yang digelar teratur, mereka masih berjuang dalam isu-isu legitimasi rakyat. Macam akses pendidikan dasar untuk anak-anak. Lalu, jangan lupakan trauma yang mesti dipikul warga sipil Irak selama berpuluh tahun. Nasi telah menjadi bubur. Perang sudah terjadi. Satu hal yang tetap bercokok. Siapa yang mesti bertanggung jawab atas semua kekacauan ini? Saya, Salvino Suryaninsih. Saya yang menulis laporan ini. Ini adalah laporan pertama Narasi Explains yang akan membahas dosa-dosa AS di kawasan Arak, Teluk, dan Timur Tengah. Nantikan laporan berikutnya di Youtube Narasi Newsroom. Nantikan laporan berikutnya di Youtube Narasi Newsroom.